Selamat menikmati Cerita hantu Cerita seram Cerita mistis Kisah nyata Subscribe Podcast Horror Holix Kembali lagi di video podcast horror misteri channel Horror Holix Masih bersama saya, Arfi, pengelola dan narrator channel ini Kalau Anda penyuka cerita horror misteri dan belum subscribe Subscribe channel Horror Holix ini sekarang juga Karena setiap minggunya akan ada video-video horror misteri yang baru Dan Anda akan rugi kalau ketinggalan update Di video ini akan ada cerita horror misteri yang berkaitan dengan Kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada sepasang kekasih di kota Cirebon Tahun 2016 yang lalu Kasus pembunuhan sadis ini Kejadian nyata Dan sempat menjadi berita heboh di sepanjang tahun 2016 Sampai 2017 Kita langsung mulai saja ceritanya Seperti yang sudah saya sampaikan di awal Cerita ini adalah kejadian nyata yang terjadi di tahun 2016 Di kota Cirebon, Jawa Barat Di video ini akan ada suara rekaman Dari seorang perempuan Yang kesurupan atau dirasuki arwah Atau korin Vina Salah satu korban pembunuhan sadis ini Sebelumnya Saya mohon maaf Kalau dalam membawakan cerita ini Suara saya agak bergetar dan terbata-bata Untuk saya pribadi Walaupun sudah sering mengalami kejadian mistis dan horor Tapi membawakan cerita ini Agak berbeda Cukup membuat emosi saya campur aduk Rasa takut dan merinding Rasa sedih Dan rasa marah Campur aduk saat saya mendengarkan rekaman suara ini Jadi mohon maaf Kalau suara saya juga tidak bisa membawakan cerita ini dengan sempurna Karena suara rekaman ini sangat mengerikan Apalagi kalau Anda dengarkan di tengah malam yang sepi Aura mistisnya kuat sekali Pada tahun 2016 yang lalu Warga Cirebon dikagetkan dengan penemuan Dua orang korban kecelakaan jalanan Yang tergeletak di bawah jembatan layang Ketika ditemukan oleh warga sekitar Ini hari Kondisi si pria Sudah meninggal di tempat Dan si perempuan Masih hidup tapi dalam kondisi kritis Mereka lalu dibawa ke rumah sakit Si perempuan Tidak berhasil diselamatkan Dan akhirnya meninggal dunia juga Kesimpulan polisi saat itu Kedua korban yang bernama Eki Yang pria Dan Vina Yang perempuan Mengalami kecelakaan akibat jatuh dari jembatan layang Pada tengah malam sebelum ditemukan oleh warga sekitar di lokasi Jenazah Eki dan Vina ini Akhirnya dimakamkan oleh keluarga masing-masing Eki dan Vina masih berusia sangat muda Sekitar 17 tahun sampai 19 tahun Dan mereka ini pasangan kekasih Mereka berpacaran Dan meninggal bersama-sama Seperti kisah tragis yang terjadi pada Romeo dan Juliet Nah setelah Eki dan Vina dimakamkan Terjadilah kejadian mistis ini Eki dan Vina Sebenarnya bukan korban kecelakaan Tapi mereka dianiaya Hingga menemui ajalnya Oleh serombongan pria Yang usianya juga masih muda-muda Penganiayaan Eki dan Vina ini Sangat sadis Mulai dari ditendang dari motor sampai jatuh Dipenturkan ke motor Dipenturkan ke asfal jalan Dipukul dengan balok kayu Dipukul di rame-rame Dan juga Vina diperkosa bergantian Dalam kondisi setengah sadar Sementara Eki pacarnya Yang saat itu masih hidup Dipaksa melihat kejadian perkosaan Vina saat itu Dan setelahnya Eki kembali dianiaya Dipukuli dengan balok kayu Sampai meninggal di lokasi kejadian Ini hari Eki dan Vina ditemukan tergeletak di dekat motornya Di pinggir jalan Dalam kondisi luka-luka Eki meninggal di tempat kejadian Dan Vina meninggal di rumah sakit Karena polisi dan keluarganya Juga warga sekitar Cirebon Mengira Eki dan Vina meninggal karena kecelakaan Padahal bukan itu kejadian sebenarnya Arwah atau Korin Vina Merasuki teman dekatnya yang bernama Linda Dan akhirnya mengungkap kejadian sadis yang dialami oleh mereka Saat arwah atau Korin Vina datang dan merasuki temannya ini Keluarga Vina akhirnya datang ke rumah Linda temannya Mereka menjadi saksi Saat arwah atau Korin Vina Merasuki temannya Dan akhirnya bercerita Bercerita Dengan lengkap Detil kejadian penyiksaan Penganiayaan Perkosaan Yang akhirnya menyebabkan Eki dan Vina sampai meninggal dunia Lumayan berat membawakan cerita ini Cerita ini agak berbeda Dan Aura mistis Terlebih suara rekaman Ketika teman Linda Teman Vina Atau yang bernama Linda Kerasukan arwah Vina Cukup mengerikan Oke Kita dengarkan bersama-sama suara rekaman Ketika arwah atau Korin Vina Merasuki temannya Kalau Anda mendengarkan menggunakan headset Aura mistisnya Akan lebih terasa menyeramkan Dibukul ke Jakarta dua orang Dibukul ke Jakarta dua orang Dua orang itu gak ada yang kenal deh Enggak Berapa orang yang ambil itu 12 orang Tangan diri dipukul kakek Pake balok Balok gede Dipukul dengan Vina patah Bukan diseret Bukan diseret Pake motor Dipukul dengan Vina Kepalanya Kepalanya sedih Kepalanya kenapa Di apa Dadinya dipenturin Kemana Kemotor Terus ke Asta Egi itu mau nolongin Tapi Egi itu juga kena Itu itu salah satunya Ada yang suka sama Vina Teman Egi itu salah satunya Namanya Egi Namanya Egi Temannya Egi Suka sama Vina Terus Vina Ngerudahin Dia aja dengok Karena jawab Vina Orang mana Egi itu Vina gak kenal Cuma satu tangkrongan itu Mbak Sama Egi Tangkrongan sama Egi Iya Vina sering dibawa sama Egi tuh Eginya suka sama Vina Terakhir Dede sama Egi Dimana Terakhir juga Dia jalan-jalan Dari Taman Sumber Apapun Mbak Terus ada yang ngajar Egi Dari belakang Motornya jatuh Terus Dede Gak tau pingsan Bangun-bangun Mata Dede ditutup Terus Dede lagi dibawa Sambar Dede Orang yang udah ketangkep Orang yang udah ketangkep Masih belum semua Mbak Iya belum semua Ini lagi dicariin Lagi dicariin Sambar Bapaknya Egi Jangan ketipu Mbak Vina sama Egi Gak digeret pake motor Tapi tangannya dipukul Pake balok Mbak Kalau digeret pake motor Pasti Dede Jangan semua kan Mbak Ini dasar yang enggak kan Mbak Jadi jangan tenang disana ya Ini lagi diusahain Sama Bapaknya Egi Sama Mbak Andai Semua lagi dicariin Sama Um Hadi juga lagi dicariin Vina tuh mau nikah sama Egi Tuh Mbak Vina tuh udah mau serius Sama Egi Mbak Vina mau katamu Mbak Mama Mama disana langis aja Kasian Dede gak boleh kayak gitu Kasihan Mama deh Mama juga disana Kepikiran Mama disana Gak ada sapa-sapa deh Kepikiran Mama disana Gak ada sapa-sapa Mama cari duit buat Vina Gak dibunuh sama orang Mama mangkannya disana Pungsan terus Mama deh Mama disana yang tenang Dedenya juga Mbak matiin semua Mbak Mbak matiin semua Mbak matiin semua buat Tede Tolong bantu Mbak matiin semua buat Tede Yang kabur ke Jakarta Jangan lupa Mbak itu Otaknya Mbak itu Karena itu anaknya polisi Mbak Egi anaknya polisi? Gak tau kalo yang Egi anaknya polisi apa Enggak Fina gak kena Tapi dia suka sama Fina Setiap Fina dibawa kesitu sama Egi Pas itu Egi tuh ngeliatin Fina terus Di HPnya Di HPnya Fina ada fotonya gak? Gak ada Mbak lagi cari tau nih sama Egi Cari tau aja temen-temennya Egi Namanya Egi Itu Itu Mbak Itu Egi siapa? Yang pukul pertama tangan Fina Egi yang pukul pertama tangan Fina Egi iya Pertamanya niatnya mau pesa aja Mbak Mau pesa Tapi karena takut ketahuan Jadi kita berdua dibunuh Itu ceritanya Mbak Fina gak nabrak mobil Fina gak diseretnya Lagi dicari tau orangnya Egi ya Lagi diusahain Dede disana yang lainnya Lagi diusahain Jadi jangan lalu yang lainnya Kasian ini Ininya nih Dek Linda juga temennya Fina Mbak Lagi waktu Fina mati Lindanya gak dateng Tadi Linda mau ke rumah Fina Nah Fina masuk aja Gitu Kasian temen-temen Dede Temen-temen dedenya Kau kasian Masuk dulu Sok Dedenya ada yang mau disampaikan lagi gak Udah mau matiin semua Matiin semua Dede tau Mbak Neng kan sayang sama Dede kan Ya Udah Mbak Neng lakuin buat Dede C Ya Mbak Neng lakuin buat Dede Tapi Dede nya jangan ganggu Ya kasihan Lindanya Kasian Linda Kasian yang lain Dede disana yang tenang Ini Mbak Neng nanti nyampein Ini Mbak Neng lagi cari tau sama Egi Ini nih Emang Mbak Neng udah tau sama Egi tuh Kabur Kaki diapa yang kakinya Kaki kenapa remuk tuh Ini jadi klinggi sebagai motornya Motornya siapa Gak tau Matanya Fina kan ditutup Maka Fina ditutup tapi dilindus pake motor Nah kepala Egi kenapa tuh patah Gak tau Pas giliran Egi diani aja Fina gak liat Mata Fina udah ditutup Egi tuh suruh ngeliat Fina Suruh ngeliat Fina Sama Egi juga disananya kan sama Egi ya gitu Ya kan Ya bareng sama Egi kan Dede kan Iya Iya Dede jadi yang tenang ya Sama Egi Udah gak ada yang ganggu aja sama Egi ya Udah Dede suruh purgi dulu Di depannya suruh purgi dulu Jangan Dihar Egi sama Dede kan Iya Sekarang Sekarang Egi nungguin Dede Dede udah sampai Pus belum Dede sama Egi ya Keluar ya Itu tadi cerita horor yang berkaitan dengan kejadian nyata di tahun 2016 Mengenai kasus pembunuhan Fina dan Egi Di kota Cirebon, Jawa Barat Berkat petunjuk dari Korin Fina yang merasuki temannya Keluarga Fina kemudian melaporkan bukti baru ini ke polisi Makam Fina dan Egi lalu dibongkar oleh kepolisian Dan dilakukan otopsi Lalu dilakukan olah PKP Dan mulai mencari para pelaku Tidak lama setelahnya Para pelaku pembunuhan Berhasil ditangkap Di tahun 2017 Dilakukan sidang pengadilan Terhadap tujuh orang pelaku penganiaya Dan pembunuh Fina dan Egi Para pelaku mendapatkan hukuman yang cukup berat Walaupun Arwah atau Korin Fina mengatakan Ada dua bulas orang pelaku Tapi hanya tujuh orang pelaku yang diadili Dan ke semua pelaku Tergolong masih sangat muda Kalau anda penasaran dengan kasus tersebut Silahkan cari beritanya di google Dengan kata kunci Pembunuhan Fina Cirebon Kejadian Arwah atau Korin Fina yang datang dan merasuki temannya Lalu menceritakan detail kejadian penganiayaan Perkosaan dan pembunuhan terhadap Fina dan Egi Di tahun 2016 Menjadi salah satu bukti nyata Keberadaan makhluk Pak Kasat Mata Memang ada Setelah para pelaku ditangkap dan diadili Terungkap bahwa yang diceritakan Arwah atau Korin Fina Saat merasuki temannya itu Hampir 100% Persis dengan kejadian sebenarnya Dan ini diakui juga oleh para pelaku Walaupun ada beberapa hal yang dibantah Tapi hampir semuanya benar Hampir persis dengan yang diceritakan oleh Arwah atau Korin Fina Saat merasuki temannya Kita doakan Semoga Arwah Fina dan Egi Tenang di alam barja Oke Kita akhiri video horror misteri Podcast Horrorholics kali ini Dan untuk anda horror lovers Atau penggemar cerita horror dan misteri Cerita seram Cerita hantu Cerita mistis Kalau anda mempunyai cerita horror misteri yang ingin dibuatkan video podcast Di channel Horrorholics ini Silahkan hubungi nomor WA yang tertera di deskripsi video Oke horror lovers Terima kasih anda sudah menyaksikan video ini Kita ketemu lagi di video-video horrorholics lainnya Dan subscribe channel horrorholics ini Nyalakan tombol loncengnya Supaya anda dapat notifikasi Ketika ada video-video terbaru dari kami Semoga hari anda bahagia Tetap sehat Tetap semangat Tetap patuhi protokol kesehatan Salam dari saya Arfi Dari channel Horrorholics Maturnu Dari channel